Hai guys, balik lagi dengan gue. Udah lama banget nih, gak update. Kali ini gue bakal bahas film Army of Chief yang baru-baru ini rilis di Netflix. Bergenre action yang dibalut dengan sedikit komedi dan adegan-adegan romance yang gue yakin kalian pasti bakal suka sama film ini. Oke, langsung aja kita bahas. Film ini berawal dari video kanal channel Youtube Amatiran yang di-upload oleh Sebastian menceritakan Hans Wenger, seorang pria yang berhasil membuat perangkas legendaris yang lebih dikenal dengan Siklus Ring Circle yang diadaptasi dari 4 opera epik mitologi Nordic. Ada 4 perangkas, yaitu Deserengold, Valkyrie, Siegfried, dan yang terakhir Gota Dameron. Perangkas-perangkas itu sangat sulit dipecahkan dan apabila dibuka secara paksa, konon isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Menurut Hans Wenger, perangkas adalah teka-teki yang hanya bisa dipacahkan oleh orang yang layak. Hingga akhir hidupnya, Hans Wenger mengunci dirinya sendiri ke dalam perangkas buatannya. Film pun dimulai. Kini, Sebastian kembali kepada aktivitas membosankan sebagai pekerja teller bank. Di saat Sebastian memuka kanal Youtubenya, ia pun menemukan komentar yang merisikan tantangan untuk datang membuktikan kemampuannya membobol perangkas. Sebastian pun akhirnya menerima tantangannya dan pergi ke tempat itu. Setibanya di sana, dia sangat gugup untuk membuka berangkas. Halo, Sir. Tapi tidak disangka Sebastian malah memenangkan kontes di sana. Skillnya benar-benar gila, guys. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Gwendolyn. Rupanya, dialah yang menantang Sebastian di channel Youtubenya. Gwendolyn sendiri adalah seorang pencuri yang sedang diburu oleh Interpol. Ia adalah anggota dari grup Rampok Bank Internasional. Gwendolyn ingin Sebastian berkabung dengan grupnya. Ia membutuhkan Sebastian untuk membobol Ring Circle. Di sini adalah awal dimana hidup Sebastian berubah. Setelah galau semalaman, Sebastian pun akhirnya datang ke tempat Gwen. Di sana ada anggota lain, yaitu Corina, Robe, dan Brad Cage. Gru perampok ini berencana untuk membobol berangkas legendaris Ring Circle itu. Berangkas pertama yang dibobol adalah Rain Gold. Dengan mudahnya, mereka berhasil memasuki bank dengan rencana pinternya Gwen. Ketika akan membobol berangkas, Sebastian sangat gugup. Karena ia baru pertama membobol berangkas. Sebelum akan membobol berangkas, Sebastian melakukan ritual kocaknya dengan melakukan peregangan yang aneh dan memutar lagu dari handphone Samsung Galaxy J-Frime-nya. Ada-ada aja kelakuan dari si Sebastian ini, guys. Tak butuh waktu lama, Sebastian berhasil membobol Ring Gold. Dia jenius banget, guys. Dia juga bisa tahu struktur-struktur yang ada di dalam berangkas itu. Sebastian pertama kalinya berhasil membobol berangkas. Mereka pun kabur dengan misi yang sudah terselesaikan. Kabar pembobolan berangkas itu pun sampai pada Interpol. Delacroix selaku kepala Interpol. Ia sangat marah dengan terjadinya pembobolan itu. Ia sangat tahu persis siapa dalang di balik kejadian itu. Gwen dan Fred yang sedang menjadi buronan. Delacroix juga mengetahui mereka sedang mengincar siklus Ring Circle dengan memanfaatkan wabah zombie yang sedang terjadi. Sementara itu, Sebastian jangan komplotannya kini sedang berpesta. Di sini, sepertinya Sebastian mempunyai rasa terhadap Gwen. Sebastian pun menegati Gwen. mereka saling menceritakan kisah-kisahnya masing-masing dan membahas rencana pembobolan berangkas selanjutnya. Hari berikutnya, mereka pun tiba di Praha. Di kota di mana berangkas kedua itu, yaitu Valkyrie, berada. Sementara itu, Interpol tidak tinggal diam. Mereka bersiap-siap dengan kedatangan para pembobolan berangkas itu. Bang ini berbeda dengan bang sebelumnya, guys. Di dalamnya, terdapat sistem keamanan yang sangat kompleks, sulit untuk diretas. Tapi dengan keahlian Corina, mereka berhasil masuk dengan aman. Pada aksi kali ini, ada sedikit kesalahan di mana Sebastian terlihat masuk oleh petugas CCTV. Mereka pun merasa ada yang janggal dengan hal itu. Sebastian dan Gwen mempunyai kendala pada aksi kali ini, di mana di dalam perangkas ada dua petugas yang sedang berjaga. Bakuhan tampun terjadi. Gwen dengan kemampuan bela dirinya menumbangkan dua petugas sekaligus tanpa harus membunuh mereka. Gila, guys. Jakob banget si Gwen ini. Setelah semuanya aman, Sebastian pun mulai melakukan ritual anehnya. Gue juga gak ngerti di sini, guys. Emang orang-orang jenius itu pada aneh kelakuannya. Sementara itu, petugas yang menyadari ada kejanggalan di kamera CCTV, mereka mulai tahu sistem keamanannya berhasil di retas. Fred yang mengetahui hal itu, ia mulai melakukan aksinya dengan merampok bank untuk mengalihkan perhatian perat petugas. Sementara itu Interpol yang sudah mengintai, ternyata mereka gagal, guys. Rupanya mereka salah bank. Berangkat tersebut sudah terlebih dahulu dipindahkan di tempat lain, dan mereka pun dengan cepat menuju tempat berangkas yang sudah dipindahkan. Brad pun kini mulai beraksi dengan barbar menggunakan senjata biasnya ia melumpuhkan semua petugas. Di lain sisi, Sebastian mengalami kesulitan. Aduh cekcok Sebastian dengan Gwen. Tetapi tak lama berangkas itu pun berhasil dibobol olehnya. Misi pun selesai. Kini mereka kabur dari bank itu. tetapi Brad menjatuhkan Sebastian dari mobil. ternyata Brad cemburu karena Sebastian kini dekat dengan Gwen. Sebastian pun akhirnya kambur sendirian. Terjadilah aksi kejaran-kejaran di sini. Sebastian kabur dengan sepeda curiannya. Tapi untungnya Sebastian berhasil kabur dari kejalanan polisi. Dan untuk kali ini Interpol gagal lagi menangkap mereka. Sekarang di dalam mobil pun terjadi adu mulut antara Gwen dan Brad. Berupanya Brad menyukai Gwen dari dulu. Gwen pun turun dari mobil dan disusul oleh Corina. Gwen kini membenci Brad. Gwen berpikir ingin tetap memperlahankan Sebastian hingga akhir. Tetapi Brad tidak peduli dengan itu. Ia hanya peduli dengan Gwen dan uang rampokan. sementara Gwen ia ingin menjadi legenda dan berhasil membobol semua berangkas ring circle. Sebastian pun sangat kecewa dengan sikap Brad. Tetapi Corina dan Gwen meminta maaf karena mereka masih membutuhkan sosok Sebastian untuk melancarkan aksi pembobolan bank selanjutnya. Gwen berhasil membujuk Sebastian. Kini mereka pun melancarkan aksi ketiganya untuk membobol Siegfried. Lokasi Siegfried saat ini berada di St. Moritz. Tepatnya di kasino. Setelah merencanakannya mereka memulai melancarkan kembali aksinya. Sementara itu Interpol telah mengetahui identitas Sebastian. Tidak lama pihak Interpol melakukan penyergapan kasino. Mereka bersiap-siap untuk menyerang komplotan tersebut. Mereka sudah mendapatkan informasi mengenai pembobolan selanjutnya. Tetapi lagi-lagi penyergapan ini gagal guys. karena informasi yang diterima ternyata informasi falsu. Rupanya berangkas yang ada di kasino sudah dipindahkan terdahulu. Corina telah memberikan informasi palsu pada Interpol. Sementara itu Gwen membajak mobil Interpol dan memintakannya. kini Gwen berhasil membawa berangkas di dalam truk dan Sebastian mulai melakukan aksi pembobolannya. Lagi-lagi guys, ia memutar lagu legendarisnya. Sementara itu Brad mengintai kasino mencari keberadaan Gwen. Secara tidak sengaja keberadaan Gwen pun terlacak. Corina yang mengetahui hal itu ia memberitahukan pada Gwen untuk lari. Tapi naas Corina tertangkap Interpol. Ia pun diancam untuk mengatakan keberadaan Gwen. Di lain sisi masih di dalam truk. Sebastian masih berusaha untuk membobol berangkas. Kini mereka diikuti oleh Brad. Tapi berangkas itu berhasil dibobol dan Siegfried akhirnya telah dipecahkan. Setelah berangkas berhasil dibobol ketika mereka akan pergi Brad datang dengan menodongkan pistol tapi aksi Brad ini gagal karena Gwen telah merusak senjata Brad terlebih dahulu. Kini Brad pun ditangkap Interpol. Gwen dan Sebastian sementara itu mereka sekarang kabur dan berencana menuju Nevada tempat berangkas keempat. Gothad merung berada tetapi Interpol berhasil melacak mereka dan Gwen pun ditangkap Gwen ditangkap karena Gwen tidak ingin Sebastian yang disalahkan Sebastian pun akhirnya pergi dan tamat. Oke guys kesimpulannya menurut gue ini film bagus karena action-action nya dapet komedi dan romantis nya pun ada jadi buat kalian cocok banget buat tonton film ini tapi disini ada satu berangkas lagi yang baru terpecahkan guys gue gak tau mungkin nanti akan dibikin lagi sekuler selanjutnya atau gimana mungkin kalau kalian tau bisa komen-komen dibawah ya sekian aja dari gue terima kasih dan sampai jumpa